Media sosial jurnalis warga, media warga, media lokal untuk Indonesia. Yayasan rumah harapan kita, gelar seminar kewirausahaan, bangkitkan semangat wirausaha muda di Tasik Malaya. Kabar media warga, yayasan rumah kita, sebagai pemuda penggerak Tasik Malaya, yang tergabung dalam komunitas pagar asik, menggelar seminar kewirausahaan, bertempat di ballroom salah satu hotel di kota Tasik Malaya, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Seminar ini, menghadirkan beberapa narasumber inspiratif, di antaranya, Teddy Ramdhani STP, MSI, Kasih Kewirausahaan di Porabut Par, Jawa Barat, Salmiah Hani Oner dan Founder Umayah Food, Fauzi Ritwan Oner Usaha Hidroponik, LP3H Galunggung, Pembahasan Produk Halal. Para narasumber berbagi pengalaman, dan tips putar wirausaha, mulai dari bagaimana menemukan ide bisnis, membangun modal usaha, hingga menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya, dan berdiskusi dengan narasumber. Ketua Yayasan Rumah Harapan Kita, Fauzi Rizki Pratama, STR, SSOS, mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi dengan Dispora Butpar Provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk memotivasi dan membekali para peserta, dengan pengetahuan dan keterampilan wirausaha, dalam upaya menunjang kemampuan wirausaha anak muda di Tasik Malaya, sehingga ke depannya, bisa mandiri dan lebih berkembang. Kami berharap, dengan adanya kegiatan ini, dapat memotivasi dan menginspirasi pemuda-pemudi di Tasik Malaya, untuk berani memulai usaha mereka sendiri. Ini adalah hari terakhir untuk kegiatan pelaksanaan pelatihan kemampuan wirausahaan pemuda. Alhamdulillah kami, Yayasan Rumah Harapan Kita, setelah tiga hari melatih para peserta yang sebanyak 70 anak muda, kalau apa-apa, Semana Ya, yang baru merintis dan bahkan baru termagikasi ingin berbisnis. Ini juga merupakan salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah, lima materi akan disampaikan kepada anak-anak muda di Tasik Malaya yang tentunya harapannya bisa menunjang kemampuan mereka dalam membangun usaha. Sehingga ke depan mereka bisa lebih mandiri dan bisnis yang mereka inginkan bisa berkembang. Tapi terakhirnya itu, karena memang kami, Yayasan Rumah Harapan Kita, concern juga di isu kemanusiaan, isu sosial, harapannya bisnis-bisnis yang lahir hari ini tidak hanya sebagai bisnis biasa saja, tetapi ada sisi sociopreneurship sehingga bisnis ini bisa berdamak juga untuk masyarakat Indonesia. Yang dihadirkan narasumbernya dari mana saja? Untuk narasumber sendiri, kita ada lima. Yang pertama, ada dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang tadi Pak Teddy sebagai kasih kewirausahaan sehingga tadi juga menghadirkan pemenang dari lomba-lomba yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Jawa Barat. Lalu yang kedua, ada Salmiahhani. Beliau adalah owner dan founder juga dari Umayah Food. Beliau ini merupakan seorang pebisnis muda juga yang baru lahir di 2-3 tahun sebagai contoh dan motivasi juga bagi anak-anak muda yang lain. Yang ketiga, ada owner hidroponik. Ada kangkau diri Tuan. Lalu selanjutnya ada Reja. Reja ini adalah owner dari bisa kita sebut Bastoh. Dari Bastoh kemarin juga memotivasi kita semua. Dan yang terakhir ada juga dari LP3H Galunggung bicara tentang produk halal. Disebutkan bahwa Yayasan Rumah Harapan kita punya konsep isi sosial yang cukup luas dan di mana kita juga ingin mengajak atau menghadirkan situasi atau lingkungan yang inklusif. Jadi untuk berdikari, berusaha sendiri tidak hanya milik orang-orang yang bisa dianggap lengkap sepenuhnya, tetapi ada teman-teman istimewa yang mereka pun bisa berkembang, mereka bisa mandiri di tengah keterbatasan yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Sama buat kita, kok ternyata ada gitu kan teman-teman kita yang istimewa, ikhtiarnya luar biasa, berkarya dengan nyata, dan tentunya tentu kita perlu bantu mereka juga. Oke, untuk harapannya sendiri, yang pasti teman-teman yang menjadi peserta termotivasi lebih kuat dan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membangun usahanya. Yang kedua, tentunya networking atau jaringan antara pengusaha muda yang baru merintis ini bisa terus berlanjut sehingga ide-ide bisnis, ide-ide program sosial bisa terus bertembang tidak hanya di ruangan ini saja, tetapi untuk pasuk malaya di masa yang akan datang juga. Sehingga dampak kebanyakan syarikat, dampak untuk bisnis teman-teman bisa meningkat. Ya, kalau seandainya memang ada yang memerlukan juga ya, mungkin harus mengajukan kemana nih kira-kira nih? Oke, untuk teman-teman semua yang tentunya ingin mengajukan ataupun ingin menjadi peserta atau penerima maswa dari program kami, kami ada Instagram di yayasan rumah harapan kita, rumahharapankita.id, di Instagram bisa dicek aja, di DM aja, atau bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Gunung Sarinawar 1, Selain itu, seminar ini juga diharapkan dapat membantu para peserta dalam mengembangkan potensi diri dan meningkatkan keterampilan wirausaha mereka. Masih di tempat sama, Kasih Kewirausahaan Disporabutpar Provinsi Jawa Barat Teddy Ramdhani mengapresiasi kegiatan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi generasi muda dalam mengembangkan wirausaha. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilaksanakan dan diapresiasi oleh pemerintah sebagai upaya membantu generasi muda menciptakan usaha-usaha baru yang inovatif dengan potensi yang ada. Teddy mengatakan, bahwa binaan kewirausahaan pemuda dari Tasik Malaya memiliki kemandirian tanpa menunggu program dari pemerintah. Saya merasa bangga dan salut dengan wirausaha muda Tasik Malaya yang telah menciptakan usaha-usaha baru secara mandiri. Biasaan harapan rumah kita ini adalah salah satu dari penerima hibah dan kegiatan kegiatan usaha yang diperifikasi anggaranya pada Dinas Pemudaan Orangga Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Saya sendiri adalah sebagai verifikatur dari kegiatan hibah tersebut. Sehingga tugas kami adalah monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan usaha. dan fakta menuktikan tadi bahwa benar-benar wirausahaan ini melaksanakan kegiatan sebagaimana proposa diatukan dan nilai keberanfaatnya sangat luar biasa. Saya sangat mengapresi sekali itu kegiatan ini. Kegiatan seperti yang perlu diapresi oleh pemerintah. Ini tidak salah. Dan saya turut berbangga ketika ada dana DPA anggaran pemerintah di Provinsi Jawa Barat bisa tersalurkan bisa dipergunakan oleh iai asyiknya seperti itu. Karena memang sebagaimana mungkin anegroat ya kalau kita di seorang gursi pemuda itu ada dua. Pemuda prestasi dan pemuda prestasi. Jadi ketika disini kita memberikan nilai itu apa? Positawar. Bahwa jangan sampai kita hanya memberitakan atau dari media hanya memberitakan berita-berita tentang negatif tentang kepemudaan tapi beritakan juga prestasi-prestasi pemuda kiprah-kiprah pemuda bakti mereka buat negeri ini buat masyarakat buat lingkungan sehingga menjadi contoh yang bisa diketukularkan kok masih ada kok yang positif masih bisa kita berharap masih ada yang punya niat-niatan baik ya membangun negeri ini. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresi kegiatan ini semoga tetap bisa berlanjut ya semoga terus bermanfaat dan kami dari BISPORPOLISI akan terus mengawal dan menukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian sekarang dari Bapak sendiri apa pesannya Pak? Baik intinya namanya kegiatan pemuda memang harus punya kegiatan yang tersawarkan ini contoh kegiatan di asa rumah kita atau pager asik seperti ini ini bagian dari atau komunitas untuk bisa mewadahi atau mengarahkan karena kalau misalnya pemuda tidak ada yang mengarahkan tidak ada komunitas untuk mereka untuk melakukan hal positif nanti mereka berkumpul nongkrong-nongkrong paling pakai motor terus ngapain jadi harus ada yang mau bergerak mau mengarahkan mengajak kepada pemuda-pemuda lainnya seperti kegiatan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif Nah cara potensi ini Pak Tasik Malaya potensi apa itu sih yang bisa dikembangkan di Tasik Malaya ini? Ya mungkin sebagaimana mungkin secara umum ya kita suka dengar anekdot Tasik Balantik seperti itu dan saya mengutikan ketika binaan dari kewirausahaan pemuda kalau dari Tasik Malaya itu mereka itu salah satu yang unggul dari berdikaringnya ya bahkan sudah bisa melakukan CSR CSR melakukan kegiatan-kegiatan rintisan-rintisan menciptakan lagi wirasahaan muda baru tanpa menunggu program pemerintah itu yang saya salut di situ jadi kalau misalnya wiria-wiria dulu gitu ya sejarahnya memang DNA-nya terbukti kok gitu nah itu harus kita jaga ya apa itu bahwa pelajari gitu sejarah leluhur di sini gitu ya bagaimana mereka membangun Tasik Malaya dan saya melihat dari karakterasinya ribornya itu ada di anak-anak muda di rumah rapan kita intan 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 olia salah satu peserta seminar asal salopa yang juga seorang mahasiswi mengaku bangga dan senang bisa mengikuti seminar ini karena menurutnya banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa diambil dan dicontoh dari para narasumber yang telah sukses alhamdulillah dalam seminar ini banyak ilmu yang didapat dan menjadi motivasi bagi saya untuk lebih semangat lagi mengembangkan usaha intan mengaku selain kuliah saat ini dirinya tengah berbisnis kerudung bersama temannya dengan omset sekitar 6 juta per bulan perkenalkan nama saya intan olia dari universitas seriwangi di prodi pendidikan masyarakat nah disini saya mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda kota tasuk malaya dan benefit yang saya rasakan sendiri dari sini yang pertama the important one pasti knowledge ya pengetahuan dimana sebagai pengusaha muda kita harus balance antara di education di pendidikan sama di kewirausahaannya makanya saya ikut pelatihan kewirausahaan pemuda Indonesia ini nah dari benefitnya selain dari pengetahuan juga saya mendapatkan experience yang sangat bervalue mungkin ya karena pemateri-pemateri yang telah mengisi kegiatan ini itu sangat hebat-hebat yang pertama mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau-beliau yang sangat hebat bisa memotivasi saya sendiri dan kebetulan saya sama termotivasi besar sekali karena bisnis saya sekarang mau maju satu tahun ya Pak terus saya juga berkoleh bersama teman saya karena kebetulan jiwa saya itu tidak ada dari keluarga itu tidak ada background di kewirausahaan semuanya kayak guru di educationnya gitu makanya saya ingin mencetuskan jadi seseorang yang pengusaha muda gitu biar bisa dilihat kalau saat ini apa yang dikerjakan kalau saat ini kebetulan saya sambil kuliah dan berbirausaha juga di online di bisnis kerudung boleh dicek nanti di IG ada resmodi ID selain dari kerudung apa lagi kebetulan untuk sekarang kita masih di kerudung dulu ya Pak karena baru maju satu tahun juga dan mungkin untuk kedepannya nanti kita bisa masuk di pakaian di perusahaan pakaian kalau sampai saat ini sampai perbulan itu berapa omset kira-kira omset saat ini perbulan sekitar 5-6 juta cuma karena saya collab juga sama teman saya jadi bisa dibagi dua untuk kerudung jadi produksi sendiri apa kebetulan saya punya teman juga jadi yang produksinya teman saya kebetulan ini untuk rencana kedepannya akan bagaimana rencana kedepannya nah benefit dari kegiatan ini juga saya mendapatkan motivasi besar juga ilmu yang sangat hebat dan yang paling saya ingat itu adalah gunakan networking kita jadi ketika kita punya relasi yang banyak ya kita maju untuk selangkah lebih maju dari yang lainnya karena sebagai pemuda ya kita harus menjadi agent opce yang kedepannya untuk menjadi generasi emas indonesia pesan untuk adek-adek itu dari saya sendiri dan yang paling saya rasakan ketika kita ingin sukses ketika kita ingin sukses itu hal yang pertama adalah mencoba karena kita tidak akan mencapai ketik sukses itu ketika kita tidak melangkah di detik ini juga waktu itu sangat penting dan saya juga masih belajar sebenarnya sekarang makanya kenapa saya mengikuti pelatihan ini supaya saya bisa lebih memanage lagi dan semoga nanti omsetnya lebih naik lagi dari sini untuk saya membagi waktu itu ketika saya saya fokus berkuliah saya tidak memikirkan hal apapun tentang kewirausahaan saya meski itu penting sebenarnya bagi kita cuman di waktu lain kayak di sore hari atau di malam itu kan kuliah udah beres nah di sana saya memaksimalkan diri saya untuk bisa memaksimalkan juga di kewirausahaannya dilihat dari ada-ada disabilitas yang sangat luar biasa tentunya kita harus sangat-sangat termotivasi karena mereka saja yang Allah takdirkan untuk bisa memiliki kelebihan untuk bisa memiliki kelebihan tapi motivasi mereka untuk bisa lebih maju untuk bisa lebih sukses itu sangatlah besar tentunya untuk kita sendiri yang apa-apa masih bisa normal jadi seolah kasih kelebihan juga kenapa kita tidak memanfaatkan hal itu Intan mengatakan bahwa jika ingin sukses harus berani mencoba dan melangkah untuk mencapai kesuksesan tersebut sebagai informasi pada kegiatan seminar tersebut dihadirkan beberapa penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan lebih untuk memotivasi para peserta diantaranya Priscilia dan Nadia penyanyi yang pernah menjuarai event tingkat provinsi dan Sida seorang gadis disabilitas yang menjadi seorang penulis buku dari kota Tasik Malaya Cevi Pirman Media Warga mengabarkan media warga jangan lupa like comment subscribe dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati